Sementara itu, pemirsa calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, melakukan diskusi bersama anak muda Bandung. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Mohaimin Iskandar, melusukan di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memenuhi undangan anak-anak muda Bandung di salah satu kafe. Tanya jawab dan diskusi jadi menu utama antara Anies dan anak-anak muda. Isu sulitnya mendapat telapakan pekerjaan menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan. Apalagi isu tersebut masuk ke dalam program visi dan misi pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, guna mengentaskan pengangguran. Lapangan pekerjaan ini akan meluas ketika kegiatan usaha didorong di sektor-sektor yang padat karya, sektor-sektor yang menyerap tenaga kerjakan. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Mohaimin Iskandar, lusukan di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam kesempatan ini, Cak Imin banyak mendapat testimoni positif soal Anies Baswedan saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pak Mas Anies menjadi gubernur yang sangat menjaga toleransi, tidak benar bahwa ada isu politik identitas, isu intoleransi, isu diskriminasi. Alhamdulillah saya mendapatkan testimoni yang lengkap, ini orang-orangnya ada semua yang menjadi saksi dan menjadi bukti bahwa Mas Anies justru mengembangkan toleransi selama menjadi gubernur. Berdasarkan testimoni yang diterimanya, Cak Imin memastikan bahwa Anies justru mengembangkan toleransi beragama selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan I News melaporkan.